Assalamualaikum teman-teman semuanya nah ini bulan ramadhan pertama ya kita ngucapin dulu selamat semuanya selamat semuanya selamat menikmati ibadah puasa bagi yang melaksanakan iya, nah kalau kita sendiri sebagai umat islam menjalankan ibadah puasa ini hari pertama ibadah puasa gimana kakak aura biasa aja biasa aja kakak aura belum-belum mas ya belum karena masih pagi teman-teman oke teman-teman kali ini kita akan bikin ramadhan squishy tag ini kita buat sendiri tek-tek sama yang buat iya ini pertanyaannya kita bikin sendiri karena kebetulan kemarin agak menggadak ya jadi udah lah kita bikin sendiri aja ya kakak aura dari squishy yang ada nanti kita akan bikin pertanyaannya nah oke kakak aura mungkin kita mulai aja ya tapi sebelumnya jangan lupa di like subscribe di bawah bagi yang belum subscribe dan di klik juga lonceng notifikasinya ya jadi kalau ada video terbaru teman-teman bisa langsung dapat notifikasi biar segera ditonton oke kita mulai ya tanya ayam pertama apa ya kakak aura atau mama mama lah oke berarti menu buka puasa yang paling disukai kakak aura dulu ayam bakar tapi ayamnya dipotong dulu buku abis itu nanti dibakar ya karena kita kan gak ada spisi ayam bakar jadi kita ada baby chicken berarti ayam bakarnya buat tata aura aja terus soalnya kan kecil nih si baby chicken ini dipotong dulu ini ya teman-temannya ayam bakar ayam bakar sama satu lagi ada ini kakak aura apa suka suka sih ikan bakar juga suka kan coba diliatin ikan bakarnya ikannya belum dibakar misalnya ini ikan yang mau dibakar sih boleh dimakan ya ini ikan apa ya ya boleh sih sebenernya ini karena kita gak ada ikan bakar ya kita adanya ikan tapi kan ikan boleh ya dimakan dibakar atau dibakar aku suka juga makar sama ikan bakar dari situ aja yang paling-paling suka kalau lainnya gak terlalu terlalu gak biasa aja ikan bakar pake sambal ya iya suka pedes kalau kakak aura tuh suka pedes dan gurih jadi ya ayam bakar, ikan bakar ya nanti dikasih sambal sama lalapan sama lalapan slow banget dia gak balik-balik tuh oke nah kalau mama mama sih senengnya kalau buka puasa itu ya seneng yang gurih-gurih tapi suma sama yang manis-manis juga jadi kalau untuk lauk atau makanan kesukaan itu kambing mama sate nah satenya kan bisa jadi sate kambing atau terus kayak semur daging tuh mama juga seneng jadilah pernah masih puasa itu jadi semur daging sate kambing atau kambing direndang juga enak kok nah mama ini ya ini sisi the sheep kita sembeli dulu baru bisa jadi sate karena gak ada spesi yang satenya iya oke kita lanjut ke pertanyaan kedua hmm menu roti yang mengenyangkan saat buka puasa nah yang mengenyangkan oke oke strawberry cake kakau kan strawberry cake iya oke ini makan gede pas kali dipakan kakenya bisa habis sendirian gue gak tau hehehe ini kan strawberry cake agak lumayan gede ya temen-temen jadi ada buahnya juga ya seger ya iya enak ada strawberry-nya oke 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 slow juga temen-temen siapa nih temen-temen yang seneng aku strawberry oke kalau mama mama sih sebenernya lebih seneng si roti tawar dong itu ada gitu iya kalau mama sih senengnya roti tawar nanti misalnya kita pakai slei kacang atau slei nanas atau biasa aja pakai aku gak suka pakai slei gak suka slei ya susu aja susu nah iya kalau enggak yang paling praktis simple terus enak sih pakai susu aja terus kalau mau ada slei strawberry iya terus kalau enggak diatasnya mau dikasih mises ya iya nah mises tuh enak juga tuh jadi roti tawar nih mama semening buat menu buka puasa ini ngenyangin loh temen-temen kalau roti tawar untuk mengenyang mengenyangkan terus aduh satu lagi sih kalau tadi kakak Aura lautnya dua ya kalau mama rotinya dua ya mama berarti yang mengenyangkan satu lagi sini si unicorn cake unicornnya dipanggang hahaha aduh ini unicorn cake ini kan dia cake aja nih cake yang manis rasanya cuma dia bentuknya kayak unicorn kemungkinan sih kayak cornnya atau ini-nya ini dari cream ya atau ini mungkin dari coklat gitu iya cream apa cream jadi dibikin cream gitu ini kan roti nih aslinya dia cake jadi ini juga cake cake ini ngenyangin juga temen-temen karena ya lumayan gede ya terus juga manis kan bagus juga nih buat buka puasa enak 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 jadi lapar kakak Aura nya next pertanyaan yang ketiga ketiga menu takjil jadi takjil itu mungkin bisa jadi kue-kue kecil gitu yang sebelum kita makan besar sih takjil itu kayak menu kue-kue cemilan buka puasa jadi biasanya sih kalo di apa kan kalo misal bulan puasa banyak tuh pinggir jualan pada jualan tajil ada kolak juga ada kolak misalnya terus juga ada kue-kue tradisional yang manis-manis yang kecil-kecil gitu donat oke kak Aura mana donat oke diliatin donat 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 sama aja kali ya boleh satu atau dua juga boleh iya aku bisa tak jeltit dari sini halo itu donat yummy bear donat ini kalo bisa boleh makan tapi tengahnya yummy bear donat jadi ada coklatnya ya krim strawberry-nya sama ada krim boogie boleh boogie teman teman kak Aura ada yang seneng donat ya kalo mama sih takjil seneng cake roll ya iya nah ini ada cake roll nih temen-temen mama nih seneng nih ini kan dia cumilan-cumilan ringan ya iya sebelum kita makan besar tadi pake sate semur daging itu kita biasanya bukanya pake takjil dulu yang manis-manis ini ada krimnya tapi kalo takjil sebuah sebuah juga bisa itu untuk takjilnya nah ini ada dua temen-temen ini bisa yang tuh rasa banana ya rasa banana atau nanas ya kuning ini enak nih seger nih tuh kalo ini rasa apa kalo ini rasa pandan pandan atau melon iya bisa rasa pandan bisa rasa melon ya ini ya ijo ya nah atau temen-temen kalo yang suka rasa melon bisa cake roll ya warna hijau tapi kadang-kadang juga pandan sih kalo ijo tapi oke sih ini kan takjil yang manis-manis manis-manis buat kita buka puasa gitu nah kalo temen-temen sebenernya takjilnya apa nih boleh komen di bawah ada pertanyaan mah ini yang untuk pertama yang kita udah berapa sih tadi tiga ya tiga ya terus kalian yang keempat lima menu eh menu eh menu takjil juga termasuk takjil apa menu ya kalo makannya agak kenyang gitu dia sejenis roti tapi udah lebih lengkap ada sayurannya ada mayonnaise hahaha jadi lebih mengenyangkan tuh ini bisa disebut makanan kali ya menu makanan kali ya kalo tajil kan biasanya belum mengenyangkan eh nah kalo ini dia udah menunya mengenyangkan gitu oke kakau apa burger ayo coba di squeeze burgernya diliatin ini udah lengkap ya tuh ini ada daging ada mayonnaise dagingnya berkali-kali iya ini daging nih daging bakar terus juga ada sayuran hijau nya ada roti nya gitu tuh oh so long ini kalo burgernya segede ini cukup satu udah kenyang ya kakau reya tuh gede kan burgernya burgernya gede banget temen-temen ini burger emoji nah kalo mama sendiri hmm hotdog si hotdog hotdog ini juga udah lengkap sih cuma tapi gak ada sayur gak ada sayur ya ini ya dia udah ada roti udah ada ini sosis ini daging kan biasanya sosis kan ada daging sapi ada daging ayam nah temen-temen boleh pilih ini kan udah daging kambing udah protein ya daging kambing kayaknya enggak deh daging ikan daging ikan ada kayaknya sih kalo sosis ikan ada daging ikan nah terus ini ada mayonaise nya ada sausnya jadi ini menu roti buka puasa yang dia gurih kalo tadi kan yang manis ya nah ini yang gurih yang gurih kayaknya lima perutanyaan iya nah ini kan temen-temen kalo hotdog kayak gini kayaknya kalo mama kurang kalo ya ini kakau reya bisa 2 biji baru ngenyangin kalo kakau rekan burgernya bertingkat tinggi gitu gue langsung kenyata ooh tingkat oke sekarang yang terakhir terakhir-terakhir waduh seneng aku yang terakhir cuma ada satu kakau rekan minuman bisa minuman bisa makanan yang menyegarkan gitu untuk buka puasa makanan apa yang menyegarkan? ya tinggal ini mungkin mama aja kali ya si dim sum hahaha 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 sebenernya gak ada lagi temen-temen ya minuman dan teman kalian yang menyegarkan ya kalo bener ke mama si ini buat mama menyegarkan loh dim sum ini hahaha dia dim sum ini sebenernya jujir sih belum pernah makan dim sum cuma kayaknya kayaknya kalo pas ngeliat itu kayaknya cuman seger dim sum itu apa sih ya kayaknya sih makanan kayak semacam apa sih dia semacam bak oh atau semacam pangsit ya eh pangsit ya kalo misalnya dia semacam pangsit berarti makannya pake kuah berarti seger kan tapi kalo semacam bak pau iya dia manis ya tapi kan kayaknya sih kalo mama kayaknya kali dia semacam pangsit kalo udah galangan jadi seger kayaknya dia gak pake kuah gak pake kuah ya foto-foto orang tapi pokoknya makanan yang menyegarkan boleh deh boleh 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 oke kakak orang minuman ya ini ini van bobati tuh seger banget seger banget ini ke bawah ini kan teh ya ini kan van bobati itu teh kasih es terus dia ada creamernya ada yang warna ini kalo buat luka kuasa oh gede banget seger banget terus ini kan jumbo nih temen-temen ukurannya bisa menyegarkan ini kayaknya emang abis minum ini gak usah pake tajir sholat dulu ya udah udah gitu bisa juga minum buat bareng nih iya iya lah gak mungkin kan abis sendirian jadi bagi dua lah sama mama enak iya lah bagi biar seger enak bagi bagi oke temen-temen ini adalah video edisi ramadhan dan squished yang pertama nanti kita ada yang keduanya oke untuk pertama sampai disini ya temen-temen jangan lupa untuk di like comment share and subscribe share ya share ya jangan lupa share ke temen-temennya ya oh iya juga mama mau ngingetin ini semua squishy yang ada disini adalah squishy homemade yang dibucin sendiri ada yang menggunakan cat ada yang menggunakan spidol untuk pewarnanya temen-temen kalau mau pengen punya squishy seperti ini tapi gak ada yang buatan aku gak ada yang pikir anak kamera ya nah temen-temen kalau yang pengen punya squishy seperti ini ini sudah ada tutorialnya semua ya di channel youtube info inspirasi jangan lupa ditonton jangan lupa ditonton cari aja cara membuat squishy info inspirasi nanti akan keluar semua yang apa temen-temen inginkan oke thank you for watching selamat menjalankan ibadah kuasa bagi loksanakan oke see you in my next video bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.